aku dulu ngaji oke pernah full tujuh tahun tujuh tahun kayak mondok gitu oke asyik kata Quran itu enam tahun ya mantap iya terus naik Safina terus jadi vokalis terbana papa masih ada tapi sudah enggak kenal I'm fine thank you happy birthday ya oh iya kemarin ulang tahun beneran enggak sih beneran lah kebohongan loh bercanda kemarin ulang tahun Maret ini happy birthday umur gak ada yang tahu sih tanya umurnya kan iyalah tanya umurnya tiga Bu udah tua ya lumayan tuira oke oke sudah menikah udah pernah udah pernah terus ya udah punya anak lah berapa anaknya satu lah karena baru baru sempet bikin satu mungkin ya seru banget pokoknya bocorannya sudah dalam ya agak dalam ya ayo hari ini ditemuin sama orangnya luar biasa banget yang kayaknya berwarna-warni ya kita bisa bisa ngeliat semuanya dari atas sampai bawah ini kalau nggak pakai sepatu kayaknya juga tetap kelihatan berwarna ya tetep lah mukanya udah pakai topeng bener-bener tempatan spesial buat kalian semuanya di arah sini banyak-banyak ternyata banyak berapa sih berapa sih berapa sih banyak ini diculik sama Anda ya saya menculiknya tadi ya maafkan aku Tuhan nggak apa-apa ya Oke eh nanya apa yang pertama ya yang lebih berat lagi boleh tadi udah dibuka sama yang berat-berat ya Iya sekaranya lebih lebih berat lagi ya enggak masalah sih kenapa ras inggi itu semua orang interes sama kamu Hai alasannya apa ya Oke mungkin buat aku juga aku salah satu orang yang interes sama kamu alasannya apa aku tanya dulu aku kalau aku eh kok ada ya manusia kayak gitu kamu lebih ke arah kepesimis ya kok ada ya orang yang gitu banget gitu gitu banget ya Kenapa coba eh maksudnya kayak kayak agak sedikit tidak percaya aja jujur kalau kalau aku ya dari segi dari segi kok ada sih orang begini dia mau ke gereja mau pelayanan yang aku tahu sekarang cuman aku nggak tahu kamu dulu iya kan kita nggak kenalan dulu kan yang belum-belum gitu jadi kalau aku mikirnya kok ada ya orang yang kayak gitu pasti aku jawabnya ya karena aku sudah berdamai dengan diriku sendiri berdamai dengan diri iya awalnya enggak berarti awalnya mungkin enggak karena sebelum aku tatuan ya itu aku masih belum bisa memaafkan kesalahanku di masa lalu banyak ya kesalahannya banyak makanya setelah tatuan aku berusaha malah berusaha untuk memperbaiki diri oke tatuan umur berapa tatuan umur pertama tatu pertama di dada umur 18 lulus sekolah pokoknya lulus sebulan aku langsung tato karena orang lain orang lain pada sibuk ke BKK nyari kerja dan lain-lain kan aku enggak karena aku dari SMP udah udah belajar lukis udah ngelukis di kanvas kamu tato sendiri enggak dong orang lain maksudnya dari segi senimannya dapet Iya lebih ke arah situ aku makanya enggak 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 mikir kayak orang-orang normal pada umumnya gitu berdamai dengan diri sendiri umur 18 tahun sudah mulai ditato sudah ya lalu tato kedua ketiga keempat dan seterusnya lebih ke gini kalau aku kenapa aku milih tatuan ya karena aku berusaha menunjukkan Pak sama orang-orang bahwa hal-hal yang bagi orang normal itu tidak baik sebenarnya bisa dilakuin baik oleh orang-orang itu Oh image kamu ingin membangun image tidak semua orang yang bertato itu tidak baik tidak baik seperti itu dan juga ini untuk batasan diriku aku sendiri Oke aku membatasi diriku dengan tato ini membatasi dalam arti inggi udah tatoan ya kamu dong harus jaga sikap Oke kamu harus bisa berdampak buat orang lain Oke saya makanya selama ini saya gerak di semua organisasi kayak di pbnu dan usdurian juga kan gitu saya lebih bergaul dengan orang-orang yang mungkin mereka punya sudut pandang lain terhadap orang-orang seperti saya makanya saya lebih lebih tertuju di luarannya ke situ nama-nama kamu siapa nama aslinya sekarang jadi Emanuel inggi Udi Arya di bagus juga sih karena dulu layarnya pas lebaran lebaran makanya ada Arya di Sugeng Riyadu boleh tahu keluarganya ras ini kasih boleh 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 ya anak keberapa aku anak pertama dari dua bersaudara Oh punya adik punya adik dan ke adiknya tinggal sama aku karena orang tua sudah tidak ada Oke saya hidup mandiri dari 2011 bisa dari keluarga juga 2011 aku karena alasannya karena aku enggak mau mereka itu terlalu ikut campur terhadap masa depanku Iya namanya aja orang tua Bamba aku paham itu cuma mereka mereka juga keluarga itu keluarga yang apa ya punya pemikiran beda sama keluarga lain kayak contohnya Oke contohnya apa contohnya ke lebih ke arah yang sekarang-sekarang ini ya ketika aku memilih memeluk salah satu Oh sorry berarti dulu bukan bukan katolik Oke bukan katolik setelah aku memilih seperti itu pun mama support Oke aku mau tato pun mereka support mereka support dalam dalam arti ya udah kamu lakuin dulu yang penting arahnya jelas gitu kamu dan tanggung jawab terhadap diriku sendiri gitu karena res inggi pada saat pertama kali untuk mendeklarasi ya mama aku mau tatoan mungkin papa aku mau tatoan kamu ngomong apa tujuannya buat apa kamu tato pasti kan mereka nanggap gitu dong dimarahin pertama Oke dimarahin pertama tapi aku pulang-pulang aku nekat karena aku juga kerja kan dulu sebelum jadi musisi itu aku masak jadi chef Oh indomie Oh enggak ada restoran chicken-chicken gitulah oke masa-masa kayak gitu terus gaji pertama itu langsung aku buat tato Oh pulang-pulang dimarahin ngapain kamu kerja satu bulan tapi duitnya habis buat tato gitu ya enggak papa karena aku aku yakin aku bukan bukan basicnya disini aku bukan aku kerja di salah satu resto itu karena tuntutan keluarga Oke karena kita kan hidup di masyarakat ya pasti ada kontraksi sosial kan nah disitu pasti kita dituntut untuk bekerja Nah mungkin orang tua mikirnya ya kamu harus kerja lah biar enggak jadi omongan tangga gitu betul tapi selama empat bulan itu aku ngerasa tertekan itu bukan diriku sendiri bukan jadi kamu bukan jadi diriku sendiri makanya aku memilih untuk fokus dan membuat atau fokus tato makanya buka usaha tato juga Oke oke lalu berarti itu 2000 2011 setelah aku cerai Oke sedih ya sebenarnya ya kalau mau dicari sedihnya banyak banyak ya banyak ya kasian tapi menghabiskan tisu ber enggak juga enggak juga aku tipe orang yang nyikapi masalah dengan ketawa asik enggak pernah sama sekali aku mikir ya kayak problem-problem broken home dan lain-lain aku enggak pernah sama sekali nangisin gitu karena aku rasa itu udah ketentuan Tuhan ya makanya aku enggak ngapain ditangisin punya sahabatnya sahabat sekarang ini enggak ada enggak ada enggak mau enggak percaya bukan enggak percaya sih mereka aja yang kurang-kurang terlalu intens sama aku jadinya aku enggak mending aku membatasi diri untuk ya deket boleh lah tapi kalau untuk hal-hal lain kan untuk terlalu deket banget aku tidak dulu mending enggak deh soalnya mereka datang pasti kalau aku lagi seneng dong Oh gitu iya kebanyakan kayak gitu orang-orang yang aku kenal kebanyakan kayak gitu mereka mungkin jaman aku susah aku dulu ngasong di alun-alun nggak ada yang mau deket jarang malah dicaci maki ini vokalis way up bikin band Kenapa masih jualan di alun-alun terus orang-orang pada minta foto sama aku dia keceng-keceng sama temen-temen orang cuma jualan yang ngasong kok dimintain foto gitu nah makanya dengan yang aku tahu kamu itu kan kamu vokalis band ya kan kamu sudah jadi musisi lalu kamu juga memang sudah punya studio Tato bener ya ya kenapa kamu jual asongan itu kan juga pertanyaan sebetulnya wajar ya belum belum aku mulai dari nol banget nol banget sama sekali enggak ada enggak ada yang punya enggak punya bekal sama sekali inget ya kalau kalau mau cerita sedih ya biar dapat sedihnya dong biar enggak tahu apa biar tahu cita dibalik layarnya gitu kalau cuma cerita senengnya banyak sedihnya gini dulu itu aku kan memang setelah jadi save itu keluar jadi save aku sama sekali nggak pegang uang duit karena duit juga habis buat keberluan atau dan keberluan lain-lain aku pinjem sama tetangga 200.000 tetangga rumah aku pinjem karena buat apa buat usaha lah sama nah sama orang tua itu enggak disupport karena aku memutuskan untuk bekerja bekerja dari sebaris itu oke aku minjem uang itu aku usaha jualan hamster tau kan iya kayak kamu lah tikus dong Bu itu aku dari 200.000 itu aku jalanin setahun jualan di alun-alun akhirnya kekumpul duit dong akhirnya buat buka usaha tato buat buka distro sama buat rekaman tapi dulu lebih ke arah rekaman sih lebih duitnya itu dikumpulin buat bikin lagi oke karena dulu dulu mungkin otaknya masih agak encar banget gitu loh seminggu bisa tiga lagu selesai ciptain sendiri dan itu biayanya mahal dulu termasuk mahal gitu loh kalau sekarang sih nggak begitu mahal karena sudah punya ya sudah punya dan memang sekarang juga kayaknya untuk wadah apa entertain banyak ya jadi semua sosial media juga sudah bisa membantu ya itu bisa mandirin lalu ras inggi menikah tahun berapa 2010 aku nikah cuma setahun Oke kita cuma setahun punya anak satu istriku yang selingkuh ya kamu nggak bales tapi aku nggak pernah Iya itu karena sudah berdamai mungkin ya jadi ya kalau ceweknya mau ya mau enggak oke aku bukan ya gitu aku bukan tipe orang tipe cowok yang kalau ceweknya selingkuh atau berbuat aneh-aneh aku marah-marah atau dan lain-lain karena itu kan kehendak dia sendiri dia yang jalan kemauan dia sendiri ya udah aku ikhlasin aja aku nggak marah-marah sama sekali lalu sampai kamu untuk menato dan persing bagian muka pikirannya apa gitu ya Iya kenapa untuk batas diriku untuk membatasi diriku sendiri biar daripada kamu mungkin ngerugin orang lain enggak juga terus untuk membatasi gini loh kayak yang tadi awal aku bilang Hai aku itu tipe orang yang kadang gampang banget hanyut Oke kebawa ya bawa ya terus gampang kalau dipuji itu agak mabur ya membatasi diri gitu dulu kayak gitu mikirnya terus aku kayaknya butuh sesuatu yang untuk membatasi diriku sendiri biar aku enggak kejerumus halal yang aneh-aneh Oke kayak dengan tato ini kan jadi mungkin kebanyakan orang pasti mikirnya negatif pasti pasti pastikan ya tapi untuk diriku sendiri adalah positif karena walaupun aku tampilannya kayak gini saya masih bisa kumpul sama orang-orang yang jadi instansi dan lain-lain aku masih bisa ngobrol dengan asik dan mereka menghargai aku loh jadi aku cuma pengen ngomong sama teman-teman boleh silakan ngomong sama teman-teman silakan ngomong sama rakyat yang ada di seluruh dunia ini apa yang mau kamu bilang sama mereka semua kayaknya jangan jangan lihat orang itu dari satu sudut pandang aja dan juga orang-orang yang sudah memilih untuk berbeda dari orang lain pasti punya prinsip dan punya tujuan sendiri nggak bisa disamaratakan dengan orang lain apalagi dengan orang-orang yang hidupnya flat datar terus aku nggak mau hidupku flat aku nggak mau kayak hidupnya flat terlalu datar gitu aku butuh tantangan apakah kamu sakit hati sama orang-orang itu enggak sama sekali nggak marah enggak tapi ada 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 something ada sesuatu yang mungkin sampai sekarang aku belum bisa memaafkan belum bisa ngelupain belum bisa ngupain walaupun aku ikut sejati Katolik tahu kan ikut kem-kem kayak gitu tapi tetep belum bisa belum belum memaafkan sudah tapi untuk masih inget masih inget Iya dan itu buat ngilangin ingetan itu susah banget cuma itu apa nggak bisa diceritain maaf ya dalam ya dalam ternyata ya dalam apakah jadi kayak gini eh pada saat aku pertama kali ketemu sama kamu gitu kan aku juga mindset aku ya kayak orang-orang yang sewajarnya banyak menurut aku lagi-lagi menurut aku jadi ini orang ngapain sih ya perasaan apa namanya bener aja dia ngeband-ngeband aja ngapain harus sampai ke gereja apalagi sampai pelayanan gitu jadi ras inggi ini pelayanan guys jadi asal kalian tahu ya buat kalian mungkin yang mungkin di kebumen gitu kan kan kalian sudah kenal yang sudah tahu banyak banget fansnya juga ada di mana-mana tapi buat kalian yang baru-baru kenal dia pelayanan di gereja dia rajin banget ke gereja daripada aku gengs gitu jadi salut sih Hai itu tuntutan juga sih dari Romo ya Oh disuruh disuruh juga tapi atas kesadaran diri atau kesadaran diri soalnya ketika udah disukain gini soal ibadahnya tadi ya kenapa rajin ke gereja gitu karena aku anggap ibadah itu sebagai kewajiban kebutuhan bukan kewajiban asik dengerin ya ibadah itu sebagai kebutuhan bukan kewajiban kalau kewajiban kayak malah terpaksa gitu loh wajib 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 aku enggak ada kata harus dipikir di kehidupanku enggak ada kata harus tuh tapi butuh ke kok aku jadi panas sendiri dengerin ceritanya ya oke selanjutnya adalah agnostik pernah menurut kamu apa agnostik aku dulu gini sebelum mau gereja ya sebelum aku cerita sebelum ke gereja berarti berapa ya tahun berapa ya itu udah aku aku dulu ngaji Oke pernah full 7 tahun 7 tahun kayak mondok gitu Oke asyik Iya sampai Mas judi mungkin tahu sampai Syafina kata-kata Quran itu enam tahun ya mantap ya terus naik Syafina terus jadi vokalis rebana mantap ya SMP kelas 1 tapi selama itu aku merasa kosong oke mungkin karena mungkin waktu itu aku mikirnya sebagai kewajiban bukan kebutuhan Oke berarti ras ini hanya aku bisa bahasa Arab bisa baca Arab bisa ngaji bisa jadi apa namanya jadi vokalis gitu kan vokalis yang Islami gitu kan tapi memang kamu enggak ada rasanya enggak ada rohnya dari situ dari mulai mungkin aku aku dewasa sebelum umurnya ya kelas 3 SMP itu udah mikir apa sih sebenarnya ini esensinya buat hidup gitu oke es hidup itu apa terus aku nyari-nyari belajar dan lain-lain sampai akhirnya ada proses 10 tahun sampai 10 tahun lama ya 10 tahun itu sama sekali nggak percaya sama yang namanya dogma-dogma agama gitu oke apakah sirkel kamu juga begitu tidak tidak aku sampai dibenci sama orang-orang dibenci karena apa sih apa sih gitu orang masih kecil mikirin kayak gitu ya udah biarin Oh itu kan proses perjalananku nggak bisa dong perjalanan spiritual itu nggak bisa disamaratakan aku mencari aku sempat belajar ya kejawen pertama kejawen sih Oke sebelum masuk katolik juga aku belajar Buddha pengen masuk Buddha tapi ada sesuatu hal yang aku kayaknya belum dulu deh masuk buddhanya Oke akhirnya kita ketemu sama yang ajaran kasih itu di katolik ya mungkin kenapa ada juga yang nanya kemarin kenapa nggak masuk protestan Kristen betul aku lebih ke arah sejarah-sejarahnya gitu belajar sejarahnya aja makanya aku mending ke katoliknya aja oke jadi gini guys jadi teman-teman jangan menyalahpahamkan obrolan kita ya bukan yang untuk menyudutkan atau menjelekan sama sekali enggak hanya kita tuh pengen pengen tahu nih kayak gimana sih ras inggi itu sebelum sebelum yang jadinya sekarang seperti itu dan ini perjalanan ini haknya dia ini adalah pilihan dia dan kita sebagai teman-temannya yang sayang sama dia juga cukup kita menghormati aja gitu sih ya iyalah ya kan karena aku dulu waktu agnostik ini lah bisa dibilang agnostik ya kayak mikirnya itu ini agama cuma institusi atau ormas-ormas gitu menurut ras inggi agnostik sama ateis beda dong aku masih percaya Tuhan masih percaya Tuhan jadi kau masih percaya Tuhan itu memang baik-baik dalam sudut pandang orang lain mungkin ada yang beda mungkin bisa kan bisa aku juga dulu mikirnya Hai agak jahat malah Tuhan ya Tuhan itu pemarah pembenci Oke gampang murka Oke karena apa pencana alam mungkin kamu bisa jadi kayak gitu ya sama ya baca-baca lain-lain tuh sama lingkungan itu juga emang iya ya Tuhan itu pemarah dikit-dikit ngamuk dikit-dikit ngamuk buktinya aku sampai bisa hidup sekarang ini juga Tuhan enggak marah-marah enggak marah-marah gini loh bisa jadi ketika aku memilih untuk jalan ke studio tato bikin tato di wajah Tuhan marahkan bisa kan tapi enggak enggak kayak gitu kayak misalnya kamu jatuh gitu ya misalnya misalnya kecelakaan dibunuh ketabrakret dan lain-lain tapi enggak enggak juga dan menurut kamu Tuhan itu kasih apa memperbolehkan untuk kamu bukan memperbolehkan itu kan apa ya manusia itu dikaruniai hak-hak bebas itu kebebasan untuk memilih jalannya sendiri ya kalau mau diceritain itu panjang banget ya iya betul mantep deh aku beneran udah merinding sendiri ya iya iya tapi dengan pilihanmu sampai beberapa detik ini ada enggak yang berkomentar atau kenapa kamu harus ke gereja ada banyak kenapa kamu enggak meneruskan kemarin kamu sudah bisa kamu sudah hafal nih bisa ngaji gitu kenapa kamu harus ke gereja ada enggak jadi keluarga keluarga enggak sama sekali support full kalau mama almarhumama juga ya aku gak ke gereja dimarahin Oh berarti mama sama papa sudah enggak ada papa masih ada tapi sudah enggak enggak kenal Oh ada sesuatu lah ya itu kalau mama udah meninggal oke kalau karena mungkin mama basicnya dulu katolik ya jadi ya udah dah nggak apa-apa yang penting kamu fokus beneran gitu kamu pindah agama yang penting kamu jalaninya dengan sungguh-sungguh gitu dengan kesadaran diri sepenuhnya makanya enggak ada enggak ada problem tapi kalau dari yang lain-lain ada yang mungkin sebel sama aku kamu postingannya kok gereja terus berikutnya betul kegiatanku banyak di gereja gimana aku mau posting yang lain mungkin ada yang mikir negatif juga ini orang mau kristenisasi ya betul-betul betul-betul iya enggak 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 sama sekali aku masih membaur dengan selayaknya saya sebagai manusia kok oke terus kalau misalnya hari raya mereka atau hari raya kamu datang kadang-kadang datang kadang-kadang cuma jarang terkurang terlalu Inten sedih ya sedih enggak sedih-sedih juga sih biasa aja oke selanjutnya sekarang sudah percaya Tuhan berarti percaya Tuhan dari dulu percaya dogma agama baru-baru aja oke maksudnya sudah mengamini dan dan mempercayai Oke memang katolik emang iman aku Iya bener sudah sekarang sudah semantapnya kalau enggak enggak mungkin krisma Bu betul sih yang bikin res inggi percaya selain yang kasih itu atau dan dan dengan sejarahnya katolik itu apa bukti nyatanya buat hidupmu bukti nyatanya buat umatnya baik menurut kamu iya baik mereka ya aku mikirin gini ya maaf tapi ya iya buah yang baik berasal dari pohon yang baik pula Hai percayanya gitu jadi Oh kayaknya memang beneran deh dan itu real di hidup aku dan sudah ada bukti-bukti kalau aku doa dan lain-lain dikabulkan kan gampang banget gampang banget dikabulin dan aku di kayak kayak dikara dikasih jawaban gitu loh jawaban secara langsung enggak nunggu besok 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 langsung dikasih jawaban gitu jadi kayak kamu tuh punya tiket yang VIP nggak juga mungkin ya lagi baik aja sama aku hahaha terus adek adem muslim ada muslim tetep muslim tapi dia masih bingung sih masih bingung aku kan dikeluarga itu dibebasin dibebasin memilih apa aja monggo yang penting serius kayak aku juga bebasin adeku kamu kayak kemarin dia datang ke GBI battle Iya gimana perasanya biasa mungkin kayak gitulah bukurang mungkin terus di sama teman-temannya dengan ada yang katolik juga kan Gimana ngantuk nggak satu jam full misah ngantuk nggak ngantuk hahaha ya normal normal terus menurut ras inggi pola pikir ras inggi yang dulu sama pola pikir ras inggi yang sekarang Hai apa bedanya bedanya mungkin kalau dulu agak itu ya emosional emosional mungkin bisa dibilang tapi lebih ke arah untuk diriku sendiri egois aku nyari duit buat diriku sendiri Oke aku ngelakuin sesuatu juga buat diriku sendiri tapi kalau sekarang aku udah enggak sama sekali aku enggak mikir buat aku aja gitu loh tapi buat sekitar buat sekitar ya bukti nyatanya ya kalau mau bukti nyatanya ya ya aku seriuskan galang-galang dan donasi di tiktok dan lain-lain juga kayak gitu ya karena aku rasa aku hidup sekali terus kalau nggak bermanfaat buat orang lain ngapain gitu loh nggak ada jejaknya mantep dengerin netizen ya hahaha oke jadi sekarang sudah lebih dewasa iya lahir batin dewasanya kalau memang sudah tidak kayak yang penting aku yang seneng sekarang bukan aku yang seneng tapi harus orang lain juga lebih lebih seneng daripada aku kemarin sama mimisan aku kenapa upacara enggak enggak kegiatan itu kan kalau-kalau sekarang kan ada CFM gitu ya buat itu jam 9 malam harus doa sampai jam kayak paling ngobrolnya sampai jam 12 malam lah full kayak gitu terus terus apalagi sorenya di gereja nemenin anak-anak UMK capek banget aku mimisan terus aku izin hari kemarin hari kemarin hari ini lagi enggak ya kira-kira ini ya enggak apa-apa oke sekarang kegiatan ras ini apa apa aja kegiatannya masih bermusik masih makanya kalau kemarin ada yang tanya udah nggak main musik lagi apa masih masih ya tuh rakyat dengarkan ras ini masih bermain musik masih masih bermusik masih selang nulis tapi ngisi TPS nggak juga tuh kabut banget ya ya kegiatannya bermusik pelayanan ya terus di LSM terus kemarin diajakin BNN mantep ya iya mungkin aneh ya mungkin aneh ya bukan di cedok boy kemarin kan kalau sama Mbak Diana itu sama vokalist WNC itu LSM buat HIV kalau Mbak Diana kemarin juga ngajakin ayo itu ya body shaming iya iya maaf Mbak Diana santiko diajakin ke BNN juga buat kabung-kabung buat sosialisasi sih tapi keren loh kalian tuh jadi apa ya ya di saat orang-orang tuh pada pasti ngejas pasti bilang pasti bilang apaan sih itu orang pasti juga kalau misalnya mumpung lagi aja mumpung doang itu juga habis hilang tapi kalian tuh enggak gitu ternyata kalau itu masih punya kegiatan yang setiap hari tuh rutin setiap hari itu ada salut sih kayak mereka semuanya ini kalau nggak tidur ngopi tidur ngopi aku mikirnya gini soalnya aku selalu ngomong ngomong sama orang-orang sama teman-temanku personil itu kita itu kan udah kebentuk udah lama ya udah selama 11 tahun ini kamu lama banget 2011 berarti berapa tahun itu dong itu 12 tahun berdua belas tahun 11 ya Iya kemarin sebelah September ya aku percaya kalau setiap manusia itu pasti dikaruniai talenta pasti pasti ya sama Tuhan ya Nah tergantung kitanya mau apa enggak dan aku selalu tanamin sama mereka bahwa kita harus tetap mengasah talenta ini kita harus apa ya setidaknya itu berguna hidupnya gitu loh berguna dalam hal bermusik dan lain-lain makanya mereka Oh ya tetap gas terus sampai kabar pun sampai sampai ada yang meninggalkan gitarisku juga udah meninggal gitu jadi emang bener ya kata-kata ada kata-kata tuh kalau aku inget gitu ya jangan pernah kalian semua itu itu merendahkan orang lain nggak boleh lah ya boleh karena seseorang itu bisa karena siapapun itu bisa jadi apapun Yap gitu semuanya bisa benar juga mereka juga mereka juga rakyat-rakyat ini jadi berarti sekarang cuma menyibukkan diri sama gereja sama distro-distro tattoo tattoo kemarin kan juga kontroversikan gara-gara katanya sudah bertobat tapi masih bikin tattoo tapi tapi bener sih itu memang kalau misalnya ayu lihat ras inggi lagi live di tiktok rame loh guys yang lihat ya tapi pertanyaannya seputar itu itu aku sampai bosen kayak jelasin kemarin kenapa di rumahku banyak mata satu Iya bener-bener udah aku jelasin tapi mereka itu enggak mau nyimak karena udah bilang nggak bisa bisa pemahaman kamu itu enggak bisa disamaratakan dengan pemahaman orang lain jangan paksakan itu tapi kalau kita sendiri juga jawab-jawab pertanyaan kamu itu-itu aja capek bener-bener betul-betul terus soal itu ya Kenapa aku masih masih sibuk dengan tindik tattoo aku punya sudut pandang sendiri soalnya kemarin Paus sempat ngomong loh Oh sempat ngomong anak muda jangan takut pakai tattoo Oke cukup itu itu ya kontroversial ya enggak tahu ini kenapa Paul Francis yang sekarang ini kontroversial selalu ngomongnya gitu ya karena itu bagian dari tradisi Oke akan ada di daerah etiopia ada etiopianan gitu ada mereka tuh umatnya umat-umat katoliknya itu semua tato tato di jidat lagi gambar salib Oke nah itu nggak bisa dirubah secara tradisikan nggak bisa mereka udah udah pemahamannya seperti itu ya mau gimana lagi ya kayak memang adatnya mereka seperti itu iya adanya seperti itu terus kenapa aku masih bikin tattoo karena pertobatan bukan dari pakaian ya pertobatan itu dari sini dari hati kalau kita bertobat itu terus membatasi diri bersosialisasi dengan orang lain yang enggak juga enggak juga kan makanya ya aku tetap muncul di permukaan tetap muncul di tiktok tetap muncul di di mana-mana dimana-mana betul followersnya aku centang biru Instagramnya ya bukan 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 soal apa Hai kalau follower ya itu kan bonus aja sih bonus-bonus-bonus-bonus endorse ya kan lebih kebonus aku buat pencapaian ku ini bonus atas kerja keras kita bersama semua personil betul lalu pertanyaan nyeleneh deh pertanyaan nyeleneh kenapa persing kamu tindik kamu gede banget sebenarnya dua ini tapi putus satu ya putus satu satu lalu kenapa gede banget emang itu enggak berat ya rasanya ini pakai kayu jadi nggak berat Oke kalau pakai besi berat ya bisa pakai pelek orang-orang dayak aja sih ini juga motif-motif dayak ini kan dari mentawai dari dia kalau di dayak itu ada mentawai itu ada tradisi alat sabunungan ya nah motif-motifnya kayak gini saya aplikasikan di wajah saya untuk batasi diri batasi diri aku notice loh aku nggak kayak netizen kamu yang nanya itu kayak gini loh Sumpama udah tatoan ya lakukannya dalam tanda kutip brengsek omongannya ngelangkut itu baru itu ngapain ya terus kayak ada orang sering nanya juga gini nggak nyesel tatoan di muka enggak sama sekali karena dari awal saya sudah memilih untuk jalan-jalan hidup yang seperti ini kenapa harus disesali berarti nggak menyesal sama sekali enggak sama sekali menyesal apa mungkin orang-orang normal mengikirnya jadi nggak ganteng lagi terus ganteng nggak sekarang sekarang rasa ganteng gak ganteng secara versiku ya oke ganteng 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 oke menurut mata yang tepat dimata orang yang tepat ada cowok yang suka aku loh hahaha ngomongin ngomongin gitu-gituan iya pacarnya sekarang agi nggak memilih kayaknya aku bakal hidup selibat deh bakal selibat kayaknya selibat kayaknya mungkin ya untuk memilih hidup selibat tuh rakyat nggak ngerti hidup selibat itu ya mengabdikan diri buat Tuhan tidak tidak menikah tidak menikah gitu emang kamu yakin kamu bisa kayaknya bisa deh selama-selama boleh boleh sama siapa maksudnya dengan peraturan yang ada atau dengan memang circle yang kamu punya dengan memang boleh orang-orang gereja yang kita ada di situ boleh-boleh oke kamu tertarik memang kayaknya tertarik deh Oke biar aku lebih fokus berdampak buat orang lain betul enggak boleh main HP terus nonton gitu loh itu iya bener loh ini juga kadang orang mikirnya itu ini orang-orang ini pasti pasti masih pakai narkoba ya pasti semua orang pasti berpikirnya Hai yang jalanin saya bukan orang lain tapi enggak papa aku orang lain tuh berhak loh berhak buat menghakimi orang lain itu berhak menurut aku enggak boleh sih Iya memang dalam kontraksi sesuai itu enggak boleh tapi panas banget minum dulu udah tapi berhak oleh itu hak kalian hak kalian untuk menilai orang lain tuh ya emang dikasih hak kayak gitu dan hak kita untuk mengampuni Oh sih belakangnya begitu oke 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 terakhir deh pesan ras inggi buat mereka siapa yang selalu ngomong berdasarkan luarnya aja atau mereka yang enggak tahu tapi sok tahu atau buat orang-orang yang enggak suka sama kamu apa buat mereka bahasanya mungkin lebih sering nongkrong sama orang lain jadi pikirannya terbuka gitu sering ngomong sama orang-orang yang berbeda sudut pandang dengan kita maka kita punya sudut pandang lain tapi kalau kita nongkrongnya sama orang-orang yang satu circle doang satu pemahaman doang bagaimana kita bisa tahu sudut pandang orang lain sama halnya ketika yang bahaya kan yang orang yang cuma baca satu buku betul tapi tidak baca buku yang lain orang paling bahaya juga yang cuma baca sampulnya aja gitu tanpa basa dalemnya iya oke mantap banget thank you ya sama-sama thank you banget syukron terima kasih sudah mau bikin kita semua orang-orang yang memang tadinya mungkin melihat sebelah mata mungkin orang-orang yang keras inggi ya jadi kita tahu Oh ternyata mereka tuh enggak semuanya nakal kok iya Oh mereka ternyata semuanya juga masih ada positifnya kok begitu dan ditanda kutipin lagi ya saya tidak berusaha sok bahaya tidak perlu menjadi orang lain tidak perlu menjadi orang lain karena kita kita sendiri masing-masing itu punya keunikan betul dan itu sudah sunatullah Ayo bersadar ya sudah sunatullah perbedaan itu kan hal yang wajar tergantung penyikapannya aja boleh kan kamu pokalis ya sambil habis aku ngomong terima kasih dadah semuanya gitu kan boleh nyanyi sedikit enggak boleh setuju enggak guys enggak ada musiknya bos enggak apa-apa dong yang namanya penyanyi mah ada musiknya ada nggak ada musiknya nyanyi tetep oke perjalanan ya tak boleh silahkan mana ini kameranya mana yang mana kameranya oke jadi terima kasih untuk yang sudah menonton ras ini malam hari ini ya terima kasih sudah menonton hari ini pokoknya nantikan terus video-video Ayu selanjutnya di Diary Ayu dan spesial untuk kalian semua ini dia Rasigi ini satu lagu iya ya nggak selagu seberapa ke saya kasih liriknya aja ya boleh tak ada kesiasiaan di dalam integritas jangan cepat menyerah dan mudah terhempas peganglah prinsip luruskan pandangan ciptakan atmosfer wujudkan harapan komitmen lakukan dengan cinta bagaikan sang pencipta membentuk insannya bukan hanya sekedar mengharap perubahan tapi jadikan diri sebagai manusia perubah keadaan yaaay thank you